Memasuki libur lebaran, kebutuhan bahan bakar minyak di sejumlah titik lokasi wisata di Sukabumi akan ditambah dengan mensiagakan truk BBM dengan kapasitas 16.000 liter. Hal tersebut untuk mengantisipasi kekosongan BBM bagi wisatawan yang berlibur di wilayah Sukabumi Selatan. Peta Pertamina Region 3 menyiapkan tiga kantong BBM dengan kapasitas masing-masing 16.000 liter yang akan ditempatkan di SPBU Cibadat, Pelabuhan Ratu, dan Suradeka Bupaten Sukabumi. Stok BBM tersebut untuk mengantisipasi kekurangan bahan bakar minyak bagi wisatawan yang mengisi libur lebaran. Tiga kantong BBM tersebut akan ditempatkan di SPBU yang berada di tengah tempat wisata, seperti Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Ujung Genteng, dan Geopak Ciletu serta Cibadat Kabupaten Sukabumi. Stok kantong BBM tersebut akan disiagakan setelah lebaran hingga satu pekan ke depan. Sales Area Manager Sukabumi Pertamina Mor 3, Gustiar Widodo mengungkapkan, menjelang libur lebaran, kebutuhan BBM di tiga titik SPBU yang berada di lokasi wisata Sukabumi akan disiagakan kantong BBM di masing-masing SPBU dengan kapasitas 16.000 liter. Hal ini untuk mengantisipasi permintaan BBM yang diprediksi akan meningkat, sehingga tidak terjadi kekosongan ataupun kekurangan bagi kendaraan roda 2 ataupun roda 4 para wisatawan. Kita sudah siapkan stok boom up semenjak minus 8. Jadi kita sudah perintahkan seluruh SPBU di wilayah Sukabumi untuk meningkatkan stoknya, menjaga level stoknya di level penuh. Kemudian untuk mengantisipasi nanti pada saat hari libur, kita sudah menyiapkan tiga titik SPBU kantong yang ada di sekitaran Cibadat, kemudian ada satu lagi di Pelabuhan Ratu dan di Suradi. Untuk kapasitasnya sendiri kan berapa Pak yang disiapkan Pak? Masing-masing SPBU kantong sekitar 16 KL, jadi nanti ada tiga titik SPBU kantong yang masing-masing 16 KL. Pihaknya juga mengimbau bagi wisatawan yang mengisi libur lebaran, agar memperhatikan keamanan rumah seperti kompor gas dalam keadaan mati, mencabut selang regulator, dan BBM kendaraan dipastikan terisi penuh untuk menghindari antrian panjang di SPBU.